Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari kejadian 30 ayat yang ke 1-2, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke 19-24. Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yaakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yaakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yaakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung. Kemudian Leah mengandung pula, dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan, dan menamai anak itu Dina, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya, serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku, maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, kejadian 30 ayat 22-23. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya, serta membuka kandungannya, maka mengandunglah Rahel, dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Judul renungan kita hari ini adalah, janji Tuhan bagi kita, ditulis oleh, Patricia Ryben. Sahabat suara kasih, dalam sebuah gereja besar di Afrika, seorang pendeta berlutut dan berseru kepada Allah. Ingatlah kami, ketika pendeta itu memohon, jemaatnya membalas dengan berseru, ingatlah kami ya Tuhan. Ketika menyaksikannya di Youtube, tanpa terasa air mata saya menitik, seruan doa ini direkam beberapa bulan sebelumnya, namun video tersebut membawa saya kembali kepada kenangan masa kecil, ketika pendeta keluarga kami menyerukan doa yang sama, yaitu ingatlah kami ya Tuhan. Ketika mendengar doa tersebut semasa kecil, saya mengira ada kalanya Allah melupakan kita, padahal Allah mengetahui segala sesuatu, dia selalu memperhatikan kita, dan mengasihi kita melampaui segala sesuatu. Lebih dari itu, seperti yang kita pahami dari kata Zakar dalam bahasa Ibrani, yang artinya ingat, saat Allah mengingat kita, dia bertindak bagi kita. Zakar juga berarti bertindak mewakili seseorang. Karenanya, ketika Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dia kemudian membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Saat Allah mengingat Rahel yang mandul, dia mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya, maka mengandunglah Rahel, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sahabat suara kasih, dalam area hidup mana saja, Anda membutuhkan Allah untuk mengingat Anda, seberapa besar tekat Anda, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Marilah kita renungkan, sungguh iman yang luar biasa, untuk memohon agar Allah mengingat kita, dialah yang akan menentukan bagaimana dia akan menjawab. Namun kita dapat berdoa dengan mengetahui, bahwa kita boleh meminta Allah untuk bertindak, melalui permohonan kita yang sederhana. Bapak, tumbuhkan pemahaman kami, tentang bagaimana Engkau mengingat kami, ketika kami butuh Engkau bertindak, ingatlah diri kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.